Kepolisian Resort Kota Kendari atau Polresta Kendari gelar pres relis terkait pengungkapan tindak pidana dan pelanggaran hukum di wilayah hukum Polresta Kendari. Kegiatan relis tersebut merupakan seluruh rangkaian kegiatan penindakan serta pengungkapan dari berbagai macam pelanggaran hukum sepanjang tahun 2023. Di anataranya penindakan tindak pidana umum, tindak pidana narkoba, laka lantas, pelanggaran lalu lintas serta unjuk rasa atau unras. Pres relis dipimpin langsung oleh Kapolresta Kendari AKBP Aris Triunarko ditemani oleh Wakapolresta Kendari AKBP Saiful Mustafa dan Kabagups Polresta Kendari Asri. Kegiatan berlangsung di Aula Wira Pratama Polresta Kendari pada Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023. Jenis tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kendari pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Dari jumlah 927 tindak pidana yang diungkapkan, yang berhasil diselesaikan sebanyak 448 kasus. Dimana tersangka didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 616 orang. Sedangkan tersangka perempuan sebanyak 35 orang. Selain itu, tersangka anak di bawah umur juga sepanjang tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sementara tindak pidana tahun 2023 yang sering terjadi adalah jenis tindak pidana aniaya biasa dengan jumlah 131 kasus. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!